Imbauan tersebut disampaikan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo di sela-sela kunjungan kerjanya di Pontianak, Kalimantan Barat. Presiden mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar dengan ragam suku, budaya, dan agama. Menurut Presiden, keberagaman merupakan kekuatan dan simbol kebesaran negara Indonesia. Ini saya titip pada semuanya seluruh kabupaten, kota, provinsi yang ada di Indonesia. Saya titip, tahun depan itu ada pilkada, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan wali kota. Ada 171 daerah kabupaten, kota, dan provinsi. Saya titip, saya ingin mengingatkan bahwa pilkada itu hanya 5 tahun sekali untuk memilih pemimpin di daerah, di kabupaten, di kota, maupun di provinsi. 5 tahun sekali, saya titip, jangan sampai rakyat, saudara-saudari, diadu-adu, dipanas-panasi, dipongpor-pongpori. Udahlah, jangan didengerin. Pilih pemimpin yang paling baik. Jangan sampai karena pilkada, pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan pali kota, kita menjadi tidak rukun dengan tetangga, jangan. Jangan sampai karena pilkada kita juga tidak rukun antar kampung, jangan. Apalagi sudah yang lebih besar. Karena pilkada antara agama menjadi tidak rukun, jangan. Apalagi antar suku, jangan. Negara kita ini negara besar. 714 suku yang kita miliki. Ibuan Presiden disampaikan mengingat Kalimatan Barat bersama Papua dan Jawa Barat, dinilai sebagai tiga daerah di Indonesia yang rawan konflik saat pilkada serentak 2018 tahun depan. Sebelumnya pemataan daerah yang rawan konflik tersebut disampaikan ke Polisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu. Iksan Ginanjar, Kompas TV, Pontianak.